Intro Hari Minggu, waktunya untuk bersantai-santai. Selamat malam semuanya. Sehat yang di studio? Sehat! Semoga sehat selalu. Untuk yang lagi nonton, semoga sehat terus juga ya. Ini acara di malam hari ini dirancang khusus untuk yang lagi gak punya pasangan, gak punya pacar. Setelah kalian nonton acara ini, pasti langsung punya pasangan. Karena tamu saya, tamu saya, tamu saya lagi sibuk sama penonton kayaknya. Ini sebentar dulu ya. Mas? Mas? Iya. Kalau selfie itu kasih lihat mukanya, kenapa ditutup-tutup gini mas? Tutupin, soalnya dari tadi selfie tapi HP-nya mati. Belum ada pulsa atau baterainya memang gak ini? Oh, enggak. Ini beli di a**a. Ada Raditya Dika di sini. Disini mas. Duluan ya, duluan ya, duluan ya. Duluan ya, duluan ya. Gak usah pamit, mereka juga di sini. Oh, juga di sini. Sebentar dulu, sebelum kamu duduk, kamu tuh jangan kebanyakan ngegombalin cewek-cewek yang ada di sini. Karena aku melihat kemarin di social media kamu, kamu ke kondangan sama siapa itu yang pakai baju panjang, baju pink. Kebetulan Alhamdulillah, sekarang ada jasa sewa pacar buat kondangan. Aku baca itu dong banget. Itu sewa pacar? Iya. Oh ya, berapa per jam? Kita bayarnya pakai cinta kasih. Oh, pakai cinta kasih. Tetap. Berarti sekarang udah berlanjut si sewa itu atau tiap kali ke kondangan nyewanya beda-beda? Tergantung kondangannya kayak gimana. Oh, bisa? Bisa, bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman SMA itu yang kita bawa tuh yang bisa membuat teman-teman SMA jadi sirik. Kalau misalnya aku bisa disewa untuk pacar, aku dibawa ke kondangan yang apa? Kayaknya yang dangdutan sebelah rumah deh. Terima kasih, gak apa-apa. Dangdut is the music of our country, duduk yuk. Iya. Aku pengen ngebahas tentang proyek kamu baru ini ya, web series ini. Boleh aku kasih lihat dulu sebelum kita bahas? Boleh, boleh. Seperti apa sih bentuknya? Ini kan aku tadi bilang untuk yang lagi gak punya pacar dan lain sebagainya. Mungkin nonton acara ini di hari ini langsung bisa diselesaikan masalahnya. Mungkin. Mungkin, kalau enggak lebih kacau lagi kali ya? Iya, kalau dilihat kayak penonton-penonton ini udah gak selamat semua nih. Suram banget. Gila, kasih. Gila, kasih. Mereka pernah dari sini gila, be jomblo selamanya. Oke, coba kasih lihat web seriesnya Raditya Dike yang baru nih. Saya akan berbagi tips buat kalian para cewek untuk tahu seperti apa ciri-ciri cowok selingkuh. Yang pertama, ketika kamu sedang berduaan dengan cowok kamu, dia tidak pernah menaruh HP-nya di atas meja, ada kemungkinan dia selingkuh. Handphone kamu mana? Ketinggalan, sayang. Cowok yang selingkuh pasti akan mengganti nama selingkuhannya di HP menjadi nama cowok. Misalnya, Tari menjadi Aryo, Ani menjadi Anto, dan Syila menjadi Dio. Jika cowok kamu tiba-tiba jadi sering ditelepon oleh cowok lain, ada kemungkinan itu selingkuhannya. Angkat tuh. Kamu selingkuh ya? Bambang itu... Heh, jangan gangguin cowok gue deh. Kecuali kalau Bambang emang beneran nama cowok. Bambang itu papahku. Kalau kamu penasaran cowok kamu selingkuh atau tidak, mending kamu tanya langsung dan perhatikan tanda-tanda berikut ini. Aku mau nanya deh sama kamu. Jika matanya menatap kamu dalam... Apa sayangku? Kamu diam-diam selingkuh ya? Itu berarti... Enggak. Dia jujur. Jika ketika menjawab matanya lari ke kiri dan kanan, itu berarti dia berbohong. Jika matanya putih semuanya dan dia berteriak dengan suara parau... Kamu diam-diam selingkuh ya? Itu berarti... Nah, itulah tadi ciri-ciri cowok selingkuh. Buat cewek-cewek, tidak usah takut. Masih ada kok, walaupun sedikit, cowok yang setia. Seperti gue. Gue adalah cowok yang paling setia. Pertanyaan pertama, saya rasa ini penting sekali jawab dengan jujur. Yang nyuci piring selingkuhanmu atau siapa? Dia ada di situ terus. Itu bukan orang yang kemarin disewa untuk kekondangan yang renkau. Bukan, bukan. Itu kebetulan kru sih. Jadi kan ngeliat frame, terus kayaknya kosong di belakang. Kasih pura-puranya pebantu. Orang lain biasanya ngasih kembang atau pohon sih. Lu kasih orang nyuci piring. Udah gitu mukanya gak kelihatan lagi. Dibayar gak? Enggak. Karena dia kebetulan kru yang, eh pacarnya audiomanku. Oke, dibayar gak? Enggak. Karena itu bukan alasan yang pas sebetulnya ya. Pacarnya audioman. Audiomannya dibayar? Iya. Oke bagus. Kenapa kamu bikin ini? Apa kamu berasa bahwa kamu tuh sudah paham banget tentang cinta? Gak tau, soalnya gini. Setiap kali aku nge-tweet ya, selalu banyak ABG gitu nanyainin problem cintanya ke aku. Kenapa ya? Gak tau, makanya. Karena buku-buku yang kamu tulis atau apa? Karena mungkin aku dilihat sama mereka menyedihkan sekali kisah cintanya. Sama mereka, supaya gak kayak aku gitu kali ya. Dia bilang, mas Radit, pacarku selingkuhin aku, apa yang harus aku lakukan gitu kayak gitu. Terus paling aku jawab, tapi jawabnya juga gak asal sih. Kayak tadi barusan pas sebelum kesini ada yang bilang, apa yang aku harus lakuin kalau aku masih kangen sama mantan. Nah apa tuh, mungkin dia lagi nonton sekarang, dia lagi nunggu banget loh jawabannya. Tadi aku RT sih aku bilang, ngapain ngangganin orang yang mungkin lagi ngangganin pacar barunya. Astaga, oh my god. Aduh gila itu, iya itu. Oke, sekarang aku mau kasih kamu ini deh pertanyaan, atau gak pertanyaan sih ini kondisi untuk mungkin web series kamu nanti ya, kalau sempat bisa bikin. Atau sekarang aja langsung, mumpung ada yang lagi nonton. 5 hal yang harus dilakukan supaya gak diputusin. Oh 5 hal? Iya. Oke, aku boleh minta bantuan penonton kali ya? Oh boleh, boleh. Tapi dibayar gak nih? Enggak. Aku bayar pake cinta. Mau. Kenapa yang cowok senyumnya gede banget? Aku bayar pake cinta. Yang paling... Mereka paling sumringah ya? Iya paling sumringah. Boleh, boleh minta tolong ke mereka, boleh silahkan. Oke, oke. Aku mau milih yang ini, cowok yang ini nih. Yang baju biru? Yang baju biru. Oke, dia suruh ke depan sini? Iya. Oke. Gokil. Silahkan. Silahkan ke depan. Oke, ada lagi? Oke, sekarang yang ceweknya. Yang ceweknya yang itu, yang baju merah? Yang ini? Oke, silahkan ke depan. Oke. Kalau di Raditya Ngomongin Cinta kan ngasih tips ya? Supaya gak diputusin kan? Ini aku akan ngasih tips. Supaya gak diputusin. Iya. Oh ya, jadi gini. 5 cara supaya gak diputusin. Kita mulai dari yang pertama dulu aja yang paling baik. Ketika kamu di pacar kamu tiba-tiba tahu kamu selingkuh dan mengancam untuk mutusin kamu. Yang harus kamu lakukan pertama kali adalah memberikan rasa iba. Jadi kamu harus bilang kamu kena penyakit ganas. Jadi ini ceweknya, mutusin cowoknya, kamu bilang kamu kena cacingan kronis. Iya, iya, iya. Kita coba ya. Iya, coba ya. Oke, silahkan. Lagi gandengan dulu dong. Gandengan dulu. Masih pacaran. Tadinya masih pacaran. Masih pacaran. Masih pacaran. Masih pacaran. Oke. Ini baru dipegang udah bernanah nih. Kronis banget ya kacingannya. Ini ceritanya lagi jalan gitu. Terus tiba-tiba kamu tahu dia selingkuh. Ceritanya kamu paranormal lah. Tahu lah gitu pokoknya. Tiba-tiba tahu. Terus kamu lepas gandenganya, kamu selingkuh ya? Iya. Gitu. Terus kamu bilang, enggak. Kita putus, baru kamu bilang, sayang aku sakit. Tiga hari lagi aku akan mati. Ke cacingan sayang. Gitu ya. Kamu harus bikin dia menangis tapi dengan ekspresi dan acting yang benar-benar. Kalau perlu keluarin cacingnya di kita. Keluarin dari hidung kamu. Kalau kronis kan suka gitu keluar cacing ya. Iya. Oke. And action. Kamu selingkuh ya? Enggak sayang. Jangan bohong. Jangan bohong. Gitu. Serius. Kita putus. Kita putus. Tampar, tampar, tampar. Enggak. Terus sayang. Sayang. Kamu tahu enggak? Kamu harus kelihatan sedih dong. Kayak mau mati. Kayak mau mati. Kayak mau mati. Sayang. Sayang. Kesakitan. Kamu tahu enggak? Jatuh-jatuh kesakitan. Ya enggak apa-apa. Oh gitu. Ke bawah nengok. Sayang. Aku mau mati. Aku mau mati. Kena. Kena. Kurang loh. Satu ya. Satu. Nah empat lainnya. Nonton di episode berikutnya Raditya Ngomongin Cinta. Iya oke banget. Pinter banget ya. Cara dia promonya. Jangan kemana-mana. Tapi abis ini kita akan ngobrolin bukunya Koala Kumal. Tetap di sini. Terima kasih. Senang tewas. Kembali... Lo lebih oke yang ini? Eh dia oke. Anak jaman sekarang. Lo lebih oke. Sub indo by broth3rmax